Namo Kwan Shih Imposat Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Selamat bertemu kembali Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan Tentang Kwan Imposat Mosat Yang akan selalu memberikan berkah pelindungan kepada umat manusia Yang meyakini dan yang berjodoh dengan beliau Namun sering kita temui beberapa doa-doa Beberapa harapan-harapan Sudah sekian lama memanjatkan doa Kepada Kwan Imposat Mosat Kwan Imposat Mosat Tidak mendengarkan doa dan harapan-harapan kita semua Namun sebelum saya lanjutkan Renungan ini Marilah kita bersama-sama Bawakan sebuah pujian Tentang Kwan Imposat Mosat Semoga pujian ini akan mampu memberikan penghiburan Rohani bagi Bapak Ibu Surah sekalian saat ini masih berada di rumah Sebelum kita bawakan pujian Agar tahu pujian ini saya terjemahkan bahasa Indonesia Karena pujian ini adalah pujian PANIM yang memakai bahasa Mandarin Terjemahannya dari pujian ini adalah Auluk Itiswara Bodhisattva yang selalu memberkati semua makhluk Melas asihnya tak semua makhluk Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Melindungi semua makhluk Menolong yang menerita tiada hentinya Mamulia Kwan Sein yang di Laut Selatan Yang mendengar dan melihat dunia ini Dengan seribu mata dan tangannya Menolong yang menerita dengan melas asihnya Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Melas asihnya tesuma makhluk Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Bodhi baiknya tidak memilih Menolong yang menerita tiada hentinya Memuliakan Bodhisattva Kwan Sein Setiap pagi dan sore Setiap saat memuliakan Tanpa henti dari hati sanubari Menolong yang menerita dengan melas asihnya Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Pelang- Chapel Kwan Sein Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein ести ke기는стук Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Tap إن pint entries during Kwan Sein Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Filmola Lanish plut schönen Selalu Bersom seakan Ker尽leep мужita Kwan Sein Terpujilah organis εν rika Dak Alison смотрите selamat menikmati 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 posat-posat mengatakan doa dan sembah sujudmu akan aku terima apabila kamu bisa sabar dan menuruti jalanku jadi disamping faktor keyakinan dan ketulusan adalah faktor kesabaran mungkin saat ini Bapak Ibu berdoa kenapa sudah sekian lama sekian hari berminggu-minggu bahkan bulan ini fabah virus Corona tidak segera berakhir mungkin ekonomi cadangan keuangan dalam keluarga Bapak Ibu semakin menipis kekhawatiran, kecemasan selalu meliputi dalam diri kita setiap hari, setiap malam memikirkan nasib kita ke depannya bagaimana namun Bapak Ibu seru sekalian di tengah-tengah keterbatasan di tengah-tengah pandemik di tengah-tengah ketidakpastian ini yakinlah mohonlah berkat timbingan dari Kwanim Pusat Mosad semoga dengan ketulusan kita Kwanim Pusat Mosad akan mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita semua fabah virus Corona akan segera berakhir dan kita semua dan Bapak Ibu seru sekalian dan masyarakat bisa bekerja kembali bisa berkarya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu faktor yang pertama faktor yang kedua adalah karma buruk yang sedang berbuat kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita pada negara kita pada dunia ini bukan faktor kebetulan bahwa segala sesuatu yang kita terima ada hubungan sebab dan akibat karma-karma masa lampu saat ini kita sedang menerima karma buruk karma kolektif karena terjadi kejadian ini fenomena ini bukan saja satu wilayah satu negara bahkan hampir seluruh dunia terkena wabah penyebaran virus corona ini saat ini kita sedang menerima karma buruk namun karma buruk ini akan berakhir dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan kita selalu memupuk kebajikan-kebajikan melalui pikiran ucapan dan tindakan kita kemudian juga ada kaitan dengan karma buruk ini dikatakan di dalam kitab suci jika orang lain membuatmu susah anggaplah itu tumpukan rejeki saat ini yang membuat susah bukan orang lain namun virus corona ini anggaplah ini nantinya sebagai tumpukan-tumpukan rejeki dengan kondisi saat ini ada beberapa penelitian dan kenyataan yang kita alami polusi udara itu tidak ada karena aktivitas pabrik aktivitas kendaraan itu semakin berkurang dunia sedang membersihkan diri sungai-sungai yang tadinya itu keruh banyak kotoran banyak sampah saya lihat di youtube itu ada sungai di saat mabah virus corona ini justru airnya cernih inilah sedang melahan semoga apa yang kita lakukan ini semoga karma buruk yang sedang kita alami ini segera berakhir dengan kekuatan berkah kuan impusat mosat dengan kekuatan berkah sang yang adi buddha Tuhan yang masa dengan kekuatan timunan kebajikan yang kita miliki semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktifitas kembali kemudian yang ketiga bapak ibu faktor kekotoran batin doa-doa dan harapan-harapan sudah sekian lama sekian hari kita berdoa namun wabah ini belum ada tanda-tanda berakhir mungkin di saat kita berdoa penuh dengan kekotoran-kekotoran batin penuh dengan keserakahan penuh dengan keirian penuh dengan hal-hal yang buruk-buruk penuh dengan rencana-rencana yang tidak bagus yang menyebabkan doa dan harapan-harapan tidak menjadi kenyataan atau bisa juga timbunan-timbunan karma buruk yang kita miliki timbunan karma-karma buruk kolektif penduduk dunia yang saat ini masih besar sekali masih berat sekali sehingga wabah ini pun belum segera berakhir namun bapak ibu sudah sekalian yakinlah kita punya harapan wanimposat mosat selalu mendengar doa dan harapan setiap umatnya yang meyakini dan yang berjodoh dengan beliau mengenai kekotoran batin ini kitab suci menulis jika seseorang telah membaca mantra maha karuna darani namun tidaklah bisa menghilangkan kekotoran batin maka saya tidaklah dapat mencapai kebajikan dan mencapai sama sambodi maha karuna darani atau tapeju merupakan mantra yang seolah-olah merupakan mantra wajib bagi sekenap umat buddha yang mengikuti tradisi mahayana maupun tantra lebih-lebih di saat pandemik saat ini di beberapa wihara-wihara maupun di rumah-rumah umat mahayana maupun tantra rajin melafal mantra tapeju atau maha karuna darani ini untuk memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kita bagi negara kita bagi dunia agar wabah virus corona ini segera berakhir ada pun kekotoran-kekotoran batin yang selalu menyelimuti diri kita yang perlu kita kikis kita lenyapkan yang pertama nafsu keinginan-keinginan yang rendah keinginan untuk menguasai keinginan tidak puas terhadap indria-indria yang selama ini kita nikmati keinginan keinginan telahir kembali menjadi makhluk-makhluk apapun yang terus akan mengejar kesenangan-kesenangan indrawi kekotoran-kekotoran batin tentang pandangan-pandangan yang salah perbuatan baik kita beranggapan tidak menimbulkan efek dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang itu perlu kita lenyapkan kita singkirkan perlu diketahui bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun itu akan membuahkan kebahagiaan bisa dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-hidupan yang akan datang demikian pula keburukan atau kejahatan yang kita lakukan baik itu melalui pikiran ucapan dan tindakan itu juga akan berakibat buruk berakibat jahat berakibat tidak menyenangkan dalam kelahiran-kelahiran saat ini maupun yang akan datang kemudian faktor kebuduhan yaitu kebuduhan batin kita tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik maka rajin-rajinlah kita belajar kita mendengarkan Dharma baik itu dari para rohaniwan agama Buddha maupun kita bisa mengetahui dari membaca buku-buku Buddhis yang memberi pemahaman yang benar tentang kehidupan ini tentang kebenaran yang harus kita ikuti kemudian yang keempat atau yang terakhir yang menyebabkan doa dan harapan tidak menjadi kenyataan adalah ditentukan oleh waktu dan tempat saya ambilkan contoh kita berdoa memohon dagangan kita laris saya ambilkan contoh yang mendetail misalnya saja kita jualan es Kwan Im saya berdoa kepadamu tolong berkati dagangan saya itu laris dagangan saya pelaku namun ternyata jualnya ini jualan es jualannya waktunya waktunya malam hari musim hujan lagi tentunya sekalipun orang ini berdoa sekian lama tapi waktunya jualan itu tidak tepat juga tidak akan membuahkan kenyataan atau membuahkan hasil kemudian tempat Kwan Im saya berdoa usaha saya maju sukses tapi membukanya usaha di tempat yang sepi ini juga tidak akan membuahkan aksil yang maksimal Bapak Ibu sesekalian yang saya hormati itulah keempat faktor yang pertama doa dan permohonan menjadi kenyataan ditentukan oleh faktor keyakinan yang teguh keyakinan yang kuat dibarengi dengan ketulusan dengan kesabaran memohon berkah pelindungan kepada Kwan Im Pusat Mohosat kemudian yang kedua mungkin karma buruk kita sedang berbuah kita harus sabar menunggu dan kita tidak peroleh beretikat buruk kepada mereka yang telah merugikan kepada kita justru orang-orang yang telah merugikan kita orang-orang yang telah tidak simpati kepada kita melatih kesabaran kita untuk bertahan dalam kebenaran kemudian yang ketiga adalah faktor kekotoran batin dan yang keempat adalah faktor waktu dan tempat keempat hal inilah sebagai bahan renungan dan bahan evaluasi bagi kita semua semoga dengan renungan ini pemahanan Bapak Ibu akan Buddha Dharma khususnya Mahayana akan semakin kuat khususnya bagi Bapak Ibu sekalian saat ini yang berada di rumah yakinlah berkah wanim posat akan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu semoga dengan kekuatan berkah wanim dengan kekuatan timunan kebajikan yang kita miliki dan dengan usaha yang maksimal dari kita sendiri dari masyarakat dari pemerintah wabah virus corona ini akan cepat bisa teratasi dengan baik sabi satabawantusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera sadu 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 sadu